Kepala 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 K ke kantor KIPIDI. Iring-iringan puluhan mobil dan ratusan roda dua berkonvoy dengan tertib menuju kantor KIPIDI mendapat sambutan dari warga. Sarjani merincikan dari 54 orang bacalek yang didaftar, 50 orang bacalek untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kompeten atau DPRK PIDI dan 4 orang bacalek untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Ia menjelaskan sebanyak 50 orang bacalek DPRK PIDI yang didaftarkan tersebut berasal dari 5 daerah pemilihan atau DAPIL. Disebutkan masing-masing DAPIL terdapat 50 orang bacalek dan PA adalah salah satu partai lokal atau parlok Aceh sehingga mendapat kota kursi sebanyak 8 atau 120 persen. Insya Allah, saya yakin pastilah dengeri laulah. Dalam kesempatan itu, mantan Bupati PIDI tersebut meminta para kader PA yang belum berkesempatan menjadi bacalek agar bisa bersabar dan untuk para bacalek yang sudah didaftarkan ke KIPIDI agar bisa menjaga nama baik partai Aceh dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat PIDI dan masyarakat Aceh secara khusus. Dari PIDI, Nurni Hayati, Seraminis.com Terima kasih.